Untuk memantau geliat arus mudik terkini sudah ada produser lapangan Franky Wijaya di terminal Lui Panjang Bandung dan produser CNN Indonesia Rangga Umara di Simpang Exit Toh Pandaan, Jawa Timur. Kita ke Bandung terlebih dahulu. Franky, bagaimana kondisi pantauan arus mudik di kota Kembang sejauh ini, Franky? Ya, selamat siang Yudi. Ya, benar sekali saat ini saya berada di terminal Lui Panjang, kota Bandung yang merupakan salah satu gerbang utama bagi para bus yang memang berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Banten, dan juga Merak menuju ke kota Bandung. Berdasarkan pantauan saya dari pagi hingga siang ini memang terlihat para pemudik sudah terlihat mulai berdatangan cukup ramai sampai siang ini. Namun jika kita melihat, jika kita membandingkan dengan dua hari yang lalu, tepatnya pada H-3 dan juga H-2 lebaran kemarin, namun nampaknya masih cukup jauh. Karena memang puncak arus mudik datang ke terminal Lui Panjang ini sudah terjadi pada H-3 dan juga H-2 lalu. Yang tercatat pada H-2 kemarin misalnya sudah ada sebanyak 20.000 penumpang yang datang ke terminal Lui Panjang ini untuk memasuki kota Bandung. Hal ini meningkat sebesar 50% jika dibandingkan dengan pada H-4 kemarin yang hanya berjumlah 9.000 penumpang datang. Dan ini diprediksi sudah melewati masa puncak mudiknya karena memang sudah terjadi dua hari yaitu H-3 dan H-4 kemarin kedatangan para pemudik ke terminal Lui Panjang ini. Dan memang jika kita berbicara tentang terminal Lui Panjang, selalu akrab datang bahwa terminal Lui Panjang merupakan pintu masuk ke kota Bandung. Namun ternyata para pemudik yang berangkat dari terminal Lui Panjang ini ke kota-kota lain seperti misalnya Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Banten sudah cukup ramai juga. Tercatat kemarin ada 12.000 penumpang yang berangkat dari terminal Lui Panjang ini menuju kota-kota tersebut. Dan hari ini berasal keterangan dinas perhubungan diprediksi akan menjadi puncak arus mudik keberangkatan bagi para penumpang dan diprediksi ada sekitar 15.000 penumpang yang akan berangkat pada hari ini menuju ke Sukabumi, Bogor, Depok, Bekasi, dan juga yang lainnya. Dan untuk mengatasi hal ini, di Sub sudah menyediakan sebanyak 600 hingga 700 bus untuk mengangkut kebutuhan penumpang. Dan bagi Anda yang mungkin bingung apakah masih ada tiket tersedia untuk berangkat ke daerah-daerah tersebut saya mengatakan bahwa Anda bisa langsung datang ke sini karena saya melihat masih cukup banyak tiket ataupun kursi yang tersedia bagi Anda yang ingin berangkat mudik hari ini. Dan untuk harga tiket sendiri memang mengalami kenaikan sebanyak sekitar 20% jika dibandingkan normal. Dan perasaan keterangan bus-bus ini memang hal ini normal terjadi ketika memasuki musim lebaran nanti. Dan itu yang bisa saya sampaikan, Yudi. Ya, Frankie, terima kasih. Kita selanjutnya beralih ke Surabaya. Rangga, gimana nih? Suasana di Surabaya yang Anda pantau apakah memang sudah banyak pemudik yang datang ataupun malah justru sedikit dibandingkan dengan hari sebelumnya ataupun tahun lalu? Ya, selamat siang, Yudi. Yudi suasana di kota Surabaya dan juga kota Malang sendiri pada hari ini satu hari sebelum lebaran ini senderung landai begitu sepi mungkin karena juga para pemudik yang datang sudah berdatangan sejak beberapa hari yang lalu kemudian juga kemarin juga sudah mulai berdatangan dan mulai sejak pagi tadi hingga siang ini mungkin beristirahat dulu di tujuannya masing-masing. Ini karena mereka, para pemudik ini, datang ke arah kota ke dalam kota Surabaya dan juga kota Malang sendiri ini secara bergantian tidak dalam satu waktu sehingga memang tidak terjadi penumpukan ataupun terlihat kepadatan di beberapa simpul ataupun di pintu masuk di Surabaya dan juga di kota Malang. termasuk juga di sini, di simpang empat tol pandaan Pasuruan Jawa Timur ini kondisinya saat ini juga relatif sepi saja normal-normal saja tidak terjadi kepadatan ataupun kemacetan dari para pengendara. Nah sebenarnya simpul ini, jalur ini, ini adalah jalur utama bagi setidaknya ada empat daerah yang berasal dari para pemudik yang berasal dari empat daerah yang akan menuju ke arah kota Malang yang melewati jalur ini. Antara lain adalah selain Surabaya, kemudian ada Sidoarjo dan Pasuruan melewati simpang empat ini untuk menuju ke arah kota Malang, kota Batu, kota Probolinggo, ataupun Situbono dan sejumlah kota lain yang ada di sekitarnya. Tetapi sekarang ini memang relatif sepi-sepi saja dan ini sebenarnya menurut polisi yang bertugas juga agak sedikit di luar dugaan. Karena berdasarkan pengalaman pada lebaran-lebaran tahun lalu pada musim mudik lebaran tahun lalu pada H-2 ataupun pada hari satu hari menjadang lebaran jalur ini biasanya sudah cukup ramai banyak sekali pemudik dengan dominasi biasanya adalah pelat penaraan bernomor Jakarta ataupun kota Bandung ataupun juga kota Semarang biasanya sudah padat melintasi daerah ini. Nah, mengapa bisa sepi? Mungkin juga sama halnya dengan penyebab mengapa di dalam kota Surabaya dan kota Malang juga sepi karena para pemudiknya sudah berdatangan sejak beberapa hari yang lalu tidak terkonsentrasi pada satu waktu. Tetapi pada jalur ini sendiri kemungkinan akan kembali macet akan kembali padat itu pada hari kedua lebaran kemudian hari ketiga setelah lebaran baru akan macet lagi. Ini dikarenakan pada hari-hari itu warga atau pemudik yang sudah berada di kota Surabaya dan sekitarnya biasanya akan keluar kota melakukan rekreasi, berwisata begitu ke kota Batu, kota Malang yang memang banyak sekali tempat wisata di sana. Nah, jika mereka kemudian bertemu di simpul ini di titik simpang 4 ini maka tentunya akan terjadi kemacetan. Dan jika itu terjadi maka biasanya polisi seperti dikatakan tadi oleh petugas akan melakukan beberapa diskresi antara lain adalah melakukan kontraflow. Di sini ada 4 jalur dengan ada 2 jalur dengan 4 lajur diantaranya adalah menuju ke arah Surabaya dan Malang dan juga Malang ke arah Surabaya. Jika ke arah Surabaya dan Malang akan macet maka lajur dari arah Malang ke Surabaya akan ditutup satu dan akan satunya lagi kemudian akan dijadikan lajur baru dari arah Surabaya menuju Malang sehingga jalur dari arah kota Surabaya menuju kota Malang, kota Batu akan menjadi 3 lajur sehingga ini bisa mengakomodasi limpahan kendaraan yang mungkin saja terjadi pada H plus 3 ataupun H plus 2 lebaran nanti. Sementara jika para pemudik nanti akan menuju ke kota Malang juga harus relatif sabar karena karakteristik kota Malang jalan-jalan di sana adalah relatif sempit, kecil sehingga dengan banyaknya kendaraan yang akan menuju ke kota Malang dan kota Batu tentunya akan memakan waktu cukup panjang, cukup lama sehingga dibutuhkan kesabaran dibutuhkan tingkat kewaspadaan dan tidak lupa mematuhi setiap petunjuk dan juga rambu-rambu lolinta sehingga mudik bisa lebih nyaman dan juga aman. Yudi. Ya, terima kasih Rangga Umar untuk informasi dan tips Anda. Sebelumnya ada Franky Bija di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih semua.